What's up guys, welcome back to my YouTube channel again and again and again Balik lagi sama gue, Eksan Julvikar Ya, di video gue kali ini gue akan ngebahas shortcut Gimana saat iPhone kita di charger, dia mengeluarkan nada Dan bahkan, pada saat iPhone kita dicabut chargernya akan mengeluarkan nada Dan tentunya, pada saat baterai level sudah menyentuh 100% indikatornya Dia akan mengeluarkan nada dan akan memberi tau kalian, oke? Gimana caranya, disini sudah gue siapkan shortcut-shortcutnya, oke? Dan gue akan contohkan pada saat iPhone gue colok charger Dalam kondisi gue matikan gini, dia akan mengeluarkan nada Oke, itu untuk nada, dimana iPhone gue connect to power atau terhubung dengan charger Pada saat gue cabut chargernya Ya, kayak gitu, itu untuk disconnect power Dan bahkan kalau nanti kita akan coba ya, 100% baterai iPhone gue, dia akan mengeluarkan nada Kayak gitu guys, oke caranya kayak gimana? Jadi simak video ini hingga selesai langsung aja, check this out guys Ya, oke, pertama-tama yang dibutuhkan itu adalah aplikasi shortcut-nya Oke, ketika aplikasi shortcut-nya, kalian pastikan sudah allow untraster shortcut Dimana caranya, kalian ke setting Nah, pada saat di setting, kalian search disini, shortcut, oke? Nah, kalian pilih yang aplikasi shortcut Setelah itu disini kalian allow untraster shortcut Jadi harus button-nya enable Kalau misalnya punya kalian masih abu-abu dan nggak bisa di-enable Kalian harus ke aplikasi shortcut Nah, kalian pilih yang sudut kanan bawah Pilih gallery Kalian add aja disini shortcut-nya Yang mana aja terserah kalian add Setelah itu, kalian test running Setelah test running, baru kalian pergi lagi ke setting Baru kalian allow lagi antraster shortcut-nya Oke, paham ya? Oke, kita masuk ke pembahasannya Nah, disini sudah gue bagi banyak nih Connect charger, full charger, full pendek charger, disconnect charger Dan ini yang test-nya Dan ini encode audionya Oke, pertama kalian harus add 2 shortcut yang ada di description Kalian klik link description di bawah Yaitu encode audio sama play audio Oke, kalian add dulu itu ke shortcut kalian Maka nanti akan ketika kalian klik link description Kalian akan menemukan bentuknya seperti ini Ya, oke Nah, yang untuk play audionya seperti ini sama Nah, setelah itu kalian pilih yang get shortcut Nah, pada saat kalian get shortcut Dia akan loading Nah, dia akan seperti ini Kalian pilih scroll paling bawah Kalian pilih yang untraster shortcut Oke, paham ya? Sampai situ Setelah kalian add untraster shortcut Maka akan jadinya seperti ini Sama yang play audio juga akan seperti itu Sama, oke Nah, cara bikin automationnya itu seperti apa? Oke, kita sekarang masuk ke tahap automationnya Di sini gue sudah ada Untuk yang 100% Untuk yang connect to power Sama disconnect dari power Oke, dari sini gue akan delete dulu semuanya Biar kalian paham Anggap sama kayak gini Kalian pilih create personal automation Setelah itu kalian pilih yang paling bawah Kita di sini bikin yang 100% dulu Kita pilih battery level berarti ya Setelah itu kalian Indikatornya kalian naikin hingga 100% Lalu kalian pilih equal 100% Setelah itu kalian next Nah, di sini ada add action Kalian add action Kalian pilih run shortcut Run Kalian pilih yang run shortcut Oke, setelah itu Kalian pilih di sini di tap di shortcutnya Kalian pilih ke shortcut yang untuk nada Sehingga full 100% Kalau misalkan kalian masih play audio aja Kalian pilih yang play audio berarti Oke, di sini play audio Setelah itu Kalian tambah lagi Kalian pilih exit Nah, di sini kalian pilih exit shortcut Oke, kalian next Nah, di sini kalian ask before runningnya Kalian disable Setelah itu kalian done Nah, ini sudah jadi ya Untuk yang baterai 100% Nah, untuk membedakan nada-nadanya Caranya itu di shortcut tadi Play audionya ini kalian tap Lalu kalian duplikat Nah, setelah duplikat Maka kan jadinya seperti ini Dia ada dua kan Play audio satu kan Nah, di sini kalian ganti namanya Misalkan untuk seperti ini Tes Oke, seperti ini kalian done Nah, tapi Nadanya kan masih sama nih Kalau di jalankan nih Di tap Nah, nadanya masih sama Nah, gimana cara ganti nadanya? Cara ganti nadanya gampang Kalian tinggal pilih nada yang kalian suka Kalian boleh cari dari manapun nada tersebut Tapi gue akan sarankan Jangan nada dengan yang durasi menitnya lama Karena si shortcut ini akan meraningkan Hingga nada itu selesai Kalau nada itu belum selesai Menit durasinya Dia belum berhenti Jadi si iPhone akan muter terus nada itu Ya gitu, paham ya? Oke, kita lanjut Langsung ke Mau ganti nadanya Nah, kalau kalian mau ganti nadanya Tadi kan kita udah ada nih tes YouTube nih Gue mau ganti nadanya Kalian pilih yang encode audio dulu Oke, kalian tap aja Nah, dia akan muncul tampilan langsung file Kalau misalkan nanti ada pop-up-pop-up Allow-allow ya Kalian allow aja Oke, disini udah ada nada yang udah gue contohkan Di folder downloadnya Gue akan pilih disini nada yang udah gue siapkan Contohnya ini Nah, tidak ada apa-apa kan Itu dia langsung auto-copy ke clipboard Jadi, itinya si iPhone udah megang Kopian hasil decode dari audio tadi Nah, setelah itu kita tinggal pilih yang Tadi udah kita duplikat tes YouTube Kita pilih menu 3 titik ini Oke, setelah itu Disini udah tulisan Paste your base 64 texture Berarti kita harus paste yang tadi Kita tinggal pilih Lalu kita select all Kalian langsung paste Dia akan berubah sendiri Lalu kalian pilih done Dan disini kalian done Kalau kalian ragu Kalian tinggal play dulu tes Ya, seperti itu Berarti sudah berubah ya Dari nada sebelumnya Nah, kita tinggal pergi ke automation Jadi kita lanjutin automation-nya Tadi kita baru buat yang untuk 100% Ketika baterai penuh Sekarang kita bikin yang buat pada saat Baterai iPhone ini di charger Oke, kita pilih plus Sama caranya Nggak jauh beda sama dengan bikin baterai level 100% full Kita pilih create personal automation Lalu kalian scroll Kalian pilih charger Nah, disini kalian pilihnya yang is connected ya Kalau untuk yang charger terhubung Setelah itu kalian pilih next Nah, kalian pilih action-nya sama Action-nya run shortcut Nah, disini kalian pilih run shortcut Oke Nah, kalian tap shortcut-nya Kalian pilih Misalkan gue akan pilih yang test YouTube Oke, kita plus Disini kita tambahin exit Exit shortcut Oke, lalu kita next Pastikan ask before running-nya disable Oke, setelah itu kalian done Nah, kita bikin lagi yang charger ketika disconnect Oke, kita bikin Kita plus lagi Sama Kita pilih yang charger Nah, setelah itu kalian pilih yang disconnect Yang connected-nya kalian disable Oke, setelah itu kalian next Kalian action-nya sama run shortcut Oke, kalian pilih shortcut-nya Karena disini tadi udah banyak banget Gue akan pilih yang connect aja deh Oke Nah, disini gue plus Tinggal exit shortcut Jadi caranya sama ya Setelah itu kalian next Pastikan ask before running-nya disable Oke, don't ask Done Oke, udah ada ya Pada saat baterai full 100% Ketika iPhone connect ke power Ketika iPhone disconnect dari power Oke, kita coba Tes untuk yang iPhone connect ke power Oke, berjalan ya Kita tes cabut powernya Oke, berhasil Berarti tanpa low power Berhasil ya menggunakan nada Dan dia langsung running Oke Nah, sekarang kita coba yang 100% Jadi kita tunggu dulu Sampai baterainya full 100% Oke Nah, sebelum kita coba 100% Gue kasih tau lagi Untuk ganti nada Kalian cukup duplikat-duplikat aja ya shortcut-scurkat ini Nanti tinggal kalian ganti-ganti namanya Lalu kalian ganti-ganti nadanya Sama Ganti nadanya sama Kayak tadi gue jelaskan Tap encode audio dulu Setelah itu Pilih nadanya Yang sudah kalian masukkan ke Aplikasi file Oke Setelah itu Dia akan auto-copy ke clickboard Baru kalian paste Di shortcut yang ingin kalian gunakan Oke, pastainya di bagian text ini ya Oke, jelas ya Oke Kita akan coba ke Indikator baterai 100% Jadi automation ini apakah berjalan Pada saat baterai 100% Harusnya Dia akan berjalan Nadanya Oke, kita coba Ya, baterai 89% ya Kita tungguin sampai 100% Oke Indikator baterai lagi di 99% ya Kita tungguin sampai 100% Pada saat dia bunyi Akan berarti Sudah shortcut automation itu berhasil Berarti Ya, kita tungguin sampai 100% Kalau pada saat 100% Nadanya berjalan Berarti shortcut itu Shortcut automationnya berjalan Ya, oke Baterainya sudah 100% Dan shortcut automationnya berjalan Ya Jadi tadi kalian bisa lihat sendiri Dia langsung muncul notification Dan mengeluarkan nadanya Yang sudah kita atur Ya, benar Sesuai Yang sudah kita buat Pada saat ketika Baterai level menunjukkan 100% Dan dia akan langsung otomatis menjalankan Shortcut ini Dengan audionya Yang sudah kita tentukan Seperti itu Nah, kalau misalkan kalian Merasa suaranya kok kecil bang Kalian, nah Kalian tes dulu Ketika kayak gini Di do-nya Kalian play dulu Kalian play Nah, disininya kalian full-in nih Volumenya tuh Jadi dia nggak ngikutin kesini dia ya Dia nggak ngikutin kesini Ini kadang-kadang Jadi kalian harus tes dulu Di play Lalu kalian gedein Ya, kayak gitu ya guys Caranya Oke, ini lebih mudah daripada video gue yang sebelumnya Ya, karena video yang sebelumnya itu Sedikit rumit Karena memerlukan low power mode Nah, saat ini nggak perlu low power mode Karena memang kalau kita menggunakan speak test Di sininya Kalau kita menggunakan speak text Itu jadinya sedikit rumit Perlu low power mode gitu loh Jadi ini adalah Kita menggunakan automation Tapi Dimana kita merunning Shortcut kita yang sudah kita buat di sini Kayak gitu Paham ya? Ya, oke Segitu aja video gue kali ini Semoga bermanfaat buat kalian Karena ini Menurut gue Pasti kalian butuh juga Buat yang udah baterenya 100% Ada notifikasi Pada saat Baterai iPhone kita di charger Ada notifikasi Pada saat iPhone kita Disconnect dari charger Juga ada Nada dering atau notifikasi ya Kayak gitu Pasti sangat membantu banget buat kalian So, jangan lupa like video ini Share video ini ke social media kalian Ke grup WhatsApp Grup TikTok Grup keluarga Grup selingkuhan Grup apapun Kalian share aja sebanyak-banyak ya Dan jangan lupa Kalian dukung channel ini Dengan cara mensubscribe channel ini So, see you next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax